setelah mendengar cerita keempat pendaki tadi Daple ini akhirnya foto-foto lagi karena emang kabut udah mulai naik dan hati juga udah mulai siang terus Daple dan Rony pamitan sama empat orang tadi buat duluan yang empat tadi masih foto-foto di atas puncak perjalanan turun hampir sama ya kayak track pass naik tadi hingga sampai ke bukit terakhir entah karena Daple ini ngantuk atau gimana mereka ini salah jalur salah jalan gitu apalagi kan emang Daple belum pernah naik ke Arjuna gitu ya dan sepertinya Daple ini salah jalan ketika dia ini melihat ada sebuah pita petunjuk jalan namun dia ini mengikuti arah pita itu tapi ya gak lama kemudian mereka ini menemukan jalan buntu dan pas Daple melihat sekelilingnya itu adalah hutan bekas kebakaran dan jalan belakangnya itu udah ketutup jadi kayak semacam jalannya tuh tiba-tiba menghilang gitu walaupun Daple dan juga Rony mulai panik tapi mereka ini tetap berusaha buat tenang karena kalau panik pun gak akan menyelesaikan masalah dan mereka mulai buka handphone untuk mencari sinyal ya walaupun sepertinya mustahil karena mereka ada di tengah-tengah gunung dan sekitar setengah jam mereka menunggu sinyal tetap gak dapat sama sekali dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari tempat yang sangat jauh banget dan ternyata empat orang pendaki yang sebelumnya itu mereka memanggil-manggil Daple dan Rony dan posisi mereka itu ternyata jauh banget dari tempat kedua anak ini akhirnya Daple ini sempat bingung ya kenapa mereka berempat pendaki sebelumnya itu bisa melihat Rony dan juga Daple akhirnya Daple refleks buat lari ke arah keempat pendaki itu dan ternyata Daple dan Rony udah nyasar sejauh 5 km dari jalur pendakian dan Daple baru sadar kalau dia sedang ada di alas lali jiwo yang katanya ini tuh sebuah mitos adanya kerajaan gaib yang ada di gunung Arjuna dan biasanya ya mereka yang kasat mata ini sengaja nyasarin pendaki ke alam mereka ya buat dinikahkan eh dinikahin gitu karena Daple dan Rony takut nyasar lagi akhirnya mereka berdua memutuskan untuk jalan bareng pendaki yang empat tadi minimal sampai ke lembah gidang dan alhamdulillahnya mereka sampai disana dengan selamat dan setelah mengucapkan terima kasih ya kepada keempat pendaki tadi Daple dan Rony pamit balik ke tenda karena mereka berdua mau turun di hari itu juga kalau kalian penasaran kenapa di lembah gidang Daple dan Rony ini balik ke tenda loh tendanya ga dibawa pas naik ke punca bagaimana seperti yang kalian tahu kalau biasanya di hutan gitu kalau naik gunung gitu biasanya para pendaki itu akan meninggalkan tenda mereka di pos berapa gitu ya sebelum mereka akhirnya buat summit karena untuk meringankan bawaan baru nanti pas pulangnya mereka beres-beres gitu kan biasanya setahu aku seperti itu coba kalau salah ataupun ga bener ataupun gimana coba tulis komen di bawah karena aku ga terlalu paham banget tentang pendakian mungkin kalian ada yang paham gitu ya boleh deh komen di bawah ya oke kita lanjut ke cerita si Daple jadi sekitar jam 4 dia ini udah nyampe di dalam tenda dia mulai masak makan dan juga rapi-rapi beres-beres gitu ya buat turun sampai tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mendatangi Daple ini dan si bapak ini tuh penampilannya cuma pake kaos oblong dan juga sandal jepit dan melihat penampilan yang seperti ini Daple ini sempet bingung soalnya dia yang notabene pake peralatan gunung yang lengkap aja itu masih nyeri lah ini si bapak cuma pake sandal jepit gitu dan si bapak ini sempet bertanya kepada Daple apakah Daple ini baru naik atau sudah mau turun dan dijawab sama Daple kalau mereka ini udah mau turun terus tiba-tiba bapaknya ini bilang kalau bisa sampai pos 2 sebelum makhrib ya mas sebelum anak-anak naik otomatis Daple bingung anak siapa yang mau naik malam-malam gini habis itu yaudah bapaknya pergi gitu aja tanpa pamitan, tanpa apa langsung pergi dan hilang ditelan ilalang dan setelah bapaknya ini pergi Daple akhirnya mulai rapi-rapi lagi dan mulai turun pelan-pelan awalnya mereka berdua ini turun santai gitu ya sambil melihat senja yang mengintip dari balik di daunan mereka juga dengerin lagu dan ngobrol santai berdua dan pokoknya hari itu sore itu indah banget deh tapi anehnya ya di sepanjang jalan mereka turun ini tuh gak ada satupun pendaki yang mereka temuin dan si Daple ini masih berfikiran kalau mungkin saja memang gunung Arjuna belum dibuka karena kan abis kebakaran dan di tengah-tengah perjalanan mereka mendengar adil mahrif dan otomatis mereka berhenti untuk menuliskan panggilan Tuhan mereka istirahat sejenak sambil berdiskusi apa mereka bakalan apes seperti ketika mereka naik sebelum jalan mereka juga mulai berdoa lagi agar selamat sampai kos-kosan setelah adil mahrif mereka lanjut jalan lagi dan sekitar 15 menit mereka sudah sampai di pos 2 dan suasana di pos 2 ini ternyata kalau malam kalau gelap lebih seram berkali-kali lebih seram dan kalau kalian pernah ke Arjuna pasti kalian bakalan tahu seperti apa suasana di sana gak ada satupun orang yang mereka temuin di jalur mereka berdua benar-benar sendirian dan karena persediaan air mereka sudah habis mereka akhirnya mengisi air di pos 2 dan Daple ini pernah mendengar ya kalau ada orang hilang ketika mengisi air di pos 2 ini dan baru ketemu 2 tahun kemudian karena sederet kejadian yang mereka alami sebelumnya akhirnya Daple dan juga Roni memutuskan untuk mengambil air berdua setelah itu Daple melanjutkan turun lagi ke pos 1 dan mereka sudah mulai lega karena perjalanan ke pos 1 dari pos 2 itu tidak terlalu jauh dan di bayangan Daple ini paling sekitaran 15 menit aja sudah sampai gitu tapi ternyata tidak semudah itu mereka, mereka makhluk yang itu makhluk kasat mata itu tetap penasaran dan terus menjahili Daple dan Roni mulai dari kakinya Daple yang pegel-pegel dan rasanya kayak jalan sendiri sampai temennya aliasi Roni ini yang mulai bengong gitu pohon di sekitaran juga sudah mulai goyang-goyang padahal tidak ada angin yang kencang gitu dan rasa panas yang absurd banget itu sudah mulai menimpa Daple karena khawatir ya sama si Roni akhirnya Daple ini berinisiatif buat backup gitu ya jadi jalan di belakangnya si Roni gitu dan karena penerangan juga sudah mulai minim dan kaki mereka juga sudah capek gitu ya si Daple ini sempat kepleset namun ya si Roni itu gak tahu sama sekali karena kan dia jalan di depan ya dan otomatis si Daple ini teriak-teriak gitu loh dan baru 3 kali teriak si Roni ini baru mendengar dan bantuin Daple buat bangun dan karena pada waktu itu Daple ini menggunakan celana kargo pendek jadi otomatis lukanya ini tuh mengangal gitu ya tanpa ketahan kalau misalkan dia pakai celana panjang dan karena mulai gak tahan dengan sederet rantai-rantai kejadian yang udah menimpanya si Daple ini sempat memaki-maki gunung Arjuna ya dalam hatinya dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan kalau kalian sedang ada di gunung dan bener aja setelah itu mereka diputerin di tempat yang itu-itu aja sebanyak 5 kali dan ketika Daple ini udah sampai di tempat yang dia jatuh tadi dia ini akhirnya minta maaf gitu ya berdoa dalam hati minta maaf kalau kata-kata dia ini gak sopan ke penghuni gunung dan sambil menunggu adian isa Daple ngerokok sambil ngobatin lukanya yang mulai keluar dari banyak banget dan setelah setengah jam mereka istirahat mereka melanjutkan perjalanan lagi dan Alhamdulillahnya gak sampai 20 menit mereka sudah sampai ke pos 1 mereka berdoa udah mulai lega karena sebentar lagi mereka akan sampai base camp dan selesai gitu ya perjalanan di gunung dan ternyata seperti ketika melewati pos 2 ke pos 1 perjalanan dari pos 1 ke base camp pun yang seharusnya udah deket dan melewati pemukiman warga tapi lagi-lagi mereka menemukan jalan buntu sama sekali mereka gak menemukan pemukiman warga ataupun perkebunan warga seperti ketika mereka naik dan anehnya mereka masih ada di dalam hutan dan disitu Daple udah mulai merasa ada yang janggal sampai akhirnya mereka mendengar ada suara anak kecil rame banget dan tiba-tiba Daple mengingat perkataan si bapak tua ketika dia ada di lembah gidang katanya akan ada anak-anak yang naik malam ini dan itu teringat di pikirannya si Daple dan bener aja sepersekian detik kemudian ada sekitaran 7-10 anak kecil keluar dari balik pohon mereka mayoritas menggunakan kaos oblong dan celana pendek juga cuma memakai sandal jebit aja bahkan mereka ada yang nyekir tanpa alas kaki dan mereka semua ini naik sambil ketawa-tawa tanpa ada penerangan gak ada senter sama sekali dan tiba-tiba si Daple ini merasa merinding dan bulu kudunya udah berdiri semua tapi dia gak bisa melihat mata anak-anak itu Daple tetap berusaha buat tenang pikiran dia cuma mau makan lalapan sampai kos-kosan dan gak akan pernah balik lagi ke gunung Arjuna tiba-tiba salah satu dari mereka ini ada yang nanya di atas rame mas? wah ini kalau aku udah merinding parah sih tapi si Daple ini gak menjawab dan Roni yang menjawab bilang rame deh tiba-tiba aku juga merinding ya Allah dan si Daple tetap fokus ke jalan mereka dia merasa kalau salah satu dari mereka ada yang fokus ke Daple sangat fokus dan tanpa malu ngomong hati-hati mas bilang ke Daple mereka akhirnya berpisah dan anak-anak itu melanjutkan perjalanan tetap dengan canda tawanya Daple dan Roni melanjutkan perjalanan tanpa ada yang berani ngomong satu pun entah tadi kejadian ini beneran apa emang halu sampai Daple udah gak bisa berkata-kata dan Daple merasa kalau suara bocah yang bilang hati-hati tadi terus kedengeran di kupingnya sampai mereka tiba di sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan warga Daple ini sempat merasa aneh karena kenapa dia bisa sampai ke situ tanpa melewati perumahan warga tetapi karena peristiwa yang aneh-aneh dari mulai mereka naik jadi mereka udah mulai wajar sama semuanya dan pikirannya si Daple pokoknya aku mau sampai kos-kosan dengan selamat udah gitu aja dan di perkebunan pisang gak ada penerangan juga sama sekali dan headlampnya si Roni sama si Daple udah mulai mati udah mulai habis gitu baterainya dan cuman mereka berjalan kayak mengikuti feeling aja lagian juga udah sampai di perkebunan warga jadi mereka merasa kalau base camp udah deket dan lagi-lagi ternyata mereka dalam telah kutip tadi masih ada di sekitaran Daple dan Roni Daple ini merasa perjalanan yang mereka lewatin udah bener dan seperti pas mereka naik gitu ya tapi sampai tiba-tiba Daple sampai di ujung kebun dan dia tahu kalau dia gak lewat jalur ini ketika naik tempatnya itu seperti lorong gelap dan kanan kirinya ada pohon pisang yang super gede dan yang bikin serem itu di ujung lorong terdengar suara anjing yang banyak banget dan sampai saat itu temennya si Daple alias Roni mengeluarkan pisau lipatnya dan Daple memegang kayu takutnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mereka udah siap-siap gitu ya tapi walaupun mereka udah siap sedia ready gitu gak ada satupun yang berani jalan duluan sampai 5 menit mereka hanya dorong-dorongan siapa yang mau maju dulu jalan dulu gitu sampai akhirnya mereka memutusin buat cari jalan lain dan ternyata emang gak ada jalan lain cuman jalan itu aja yang bisa mereka lalui dan Dapley udah merasa kebun ini kayak bentuk kotak gitu ya udah cuman lorong cuman satu dan jalannya juga cuman satu buat mereka pergi dari kebun itu Dapley akhirnya menemukan sebuah parit kecil di sebelah lorong itu dan dia memutuskan untuk mengikuti parit itu ya dan berharap itu adalah sumber air ke desa dan sampai 5 menit pun 5 menit pun mereka hanya dorong-dorongan aja karena gak ada yang berani buat jalan duluan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan lain dan ternyata memang gak ada jalan lain cuman ada jalan itu satu-satunya untuk mereka dan Dapley merasa kebun itu seperti bentuk kotak dan cuman ada lorong itu dan satu-satunya jalan buat mereka keluar akhirnya Dapley menemukan sebuah parit kecil di sebelah lorong itu dan Dapley pikir itu pasti sumber air ke desa akhirnya mereka memutuskan buat mengikuti parit itu aja dan berharap sampai ke pemukiman warga pas mengikuti aliran parit itu mereka akhirnya sampai ke sebuah jembatan kecil gitu tapi jembatan itu lumayan tinggi dan mereka akhirnya bahu membahu buat nyampe ke atas ya gendong-gedongan gitu dan ternyata bener parit itu sumber air ke desa sekitaran base camp tetapi bukan desa yang mereka temuin di awal dan desa ini tuh sepi banget kayak gak ada orang Dapley melihat ada tempat seperti villa gitu tapi berantakan banget ada juga warung tapi pintunya juga kebuka dan gak ada yang jaga awalnya Dapley ini mau nanya ke warung tadi tapi karena gak ada yang jaga jadi takut dan akhirnya mereka membuka masing-masing handphonenya buat mencari sinyal gitu ya bisa nyari maps gitu tapi ternyata pun gak ada sinyal sama sekali otomatis Dapley juga kebingungan masa di pemukiman warga dan ada lainnya seperti ini tuh sinyalnya gak sampai kesini pada akhirnya mereka tetap memutuskan buat jalan terus mengikuti jalur yang ada disitu seperti jalur di sekitaran gunung pada umumnya jalur asfal tapi turunannya curam banget dan cukup gelap gak ada penerangan Dapley pikir kalau udah sampai ke villa pasti depannya jalan raya dan bener aja sekitar 15 menit mereka turun dan sampai di sebuah jalan raya dan tahukah kalian pas mereka keluar dari villa itu tadi tempat pemukiman yang kosong tadi orang-orang pada ngeliatin mereka dengan aneh dan ada salah satu ibu-ibu yang akhirnya nanya ke Dapley dia bilang dari mana mas dan Dapley jawab baru turun dari Arjuno bu otomatis ibu ini bingung kok turunnya dari sana si Dapley ini gak mau ceritakan ya akhirnya sama si ibu ini dibilangin kalau base camp tertes itu ke arah mana dan ternyata Dapley dan Ronnie nyasar sekitar 10 kilometer dari jalur resmi yaudah akhirnya mereka jalan kaki karena emang gak megang duit banyak buat naik angkutan umum dan Alhamdulillah mereka sampai base camp dengan selamat dan di base camp mereka bertemu dengan 4 orang pendaki yang tadinya bareng ke puncak tadi dan mereka bilang dulu emang ada beberapa anak yang hilang di Arjuno ketika kebakaran tahun lalu gak tahu tahun berapa gitu dan emang belum ketemu sampai sekarang mendengar cerita keempat pendaki tadi si Dable dan Ron ini otomatis bengong paranol gitu dan setelah bersih-bersih akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kosan Alhamdulillah mereka selamat walaupun pengalaman yang tidak mengenakan itu ketika mereka naik ke gunung Arjuno tapi itu adalah pengalaman yang mungkin juga tidak akan terlupakan dan sampai sekarang si Dable masih bingung kemana 5 pendaki yang mereka temui di pos 2 ketika mereka melakukan perjalanan naik ke gunung soalnya setelah itu mereka tidak melihat lagi dan kalau pun turun tidak mungkin karena di atas katanya cuma ada 3 tenda dan pas sampai di lembah kidang memang cuma ada 3 tenda jadi siapa 5 orang yang mereka temuin di pos 2 tidak ada yang tahu mungkin itu penungguh di sana ataupun siapapun dan pokoknya pesan moralnya jangan pernah meremehkan sebuah gunung seberapa sering kamu mendaki memang benar kalau gunung itu termasuk tempat yang sakral dan beberapa juga dikeramatkan dan dicap sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan kejadian ini semoga bisa mempawa pelajaran buat siapapun ya kalau di tempat asing gitu kalau bisa ya jaga sikap jaga ucapan gitu oke sampai jumpa di grimis grimis episode lainnya sampai jumpa selamat malam bye 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 selamat menikmati